Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyusuri sungai Ciliwung dalam agenda belusukan di Condet, Jakarta Timur hari ini. Sementara Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memenuhi undangan Majelis Taklim di Otista, Jakarta Timur. Ridwan Kamil menyerap aspirasi warga Condet, Jakarta Timur kemudian menyusuri sungai Ciliwung menggunakan perahu karet. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengatakan transportasi sungai sangat mungkin direalisasikan sebagai terobosan mengatasi macet di Jakarta. Usai menyusuri sungai, Ridwan Kamil bergabung dengan anak-anak yang bermain panahan di pinggir Kali Ciliwung. Survei realistis tidaknya, ketika itu realistis dan memungkinkan, transportasi sungai itu bukan hal baru di seluruh dunia juga sudah ada kan. Tapi bisa menjadi alternatif, memang sudah pernah dicanangkan sejak bulu ya, sekitar mungkin 20 tahun lalu. Nanti kita lihat, kalau ternyata memungkinkan, kita realistis. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor 33, Pramono Anung dan Rano Karno, bersilaturahmi dengan forum Betawi Rempuk di Cakung, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan membuat peraturan daerah untuk kemajuan budaya Betawi. Pramono menilai upaya memajukan budaya Betawi oleh pemerintah Provinsi Jakarta, selama ini masih malu-malu. Kebudayaan yang utama dalam hal ini memang Jakarta apapun kebudayaan utamanya adalah kebudayaan Betawi. Sehingga kalau permintaan Pak Kiai untuk bisa melestarikan budaya Betawi menjadi budaya utama dan kemudian juga adat istiadatnya menjadi simbol dari Jakarta, menurut saya memang sekarang itu sudah dilakukan tapi masih malu-malu. Mana kalau memang bisa kita buat perda, kita buat perda, kalau pergupun saya sanggup untuk melakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.